Halo Dekister Indonesia, jumpa kembali dengan saya Smooshop. Kali ini kita akan membahas tentang Tomika Premium No.40 Toyota Sprinter Trueno warna merah metalik. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu guys. Ini adalah Tomika Premium No.40 Toyota Sprinter Trueno Takratomi. Sedangkan untuk bagian atas disini ada tulisan skala 1 banding 60 dan gambar pintu bisa dibuka. Untuk bagian belakang disini ada tulisan Tomi Made in Vietnam dan sisanya tulisan Jepang di bagian atas. Sedangkan untuk bagian bawah disini hanya ada stiker SNI. Untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian day guys. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu ya guys. Panjangnya 7 cm, sedangkan tinggi 2,5 cm dan lebar 3 cm. Baik kita lanjut ke bagian depan. Disini ada tulisan Trueno. Lampu sennya menggunakan cat ya. Lampu depan disini tidak bisa diangkat ke atas ya. Dan grillnya dari bahan logam. Bumper bawahnya juga dari bahan logam. Selanjutnya untuk bagian atas. Kaca bagian depan dan belakang ini menggunakan mica. Bagian yang warna merah ini seluruhnya dari bahan logam. Selanjutnya untuk bagian samping. Ban terbuat dari bahan plastik ya. Peleknya juga dari bahan plastik. Pintu kanan dan kiri bisa dibuka. Stirnya ada di sebelah kanan. Stir dan tempat duduk bagian dalam terbuat dari bahan plastik. Selanjutnya mobil ini ada suspensi. Jadi seperti ini. Selanjutnya untuk bagian belakang. Disini ada tulisan Toyota. Sebelah kanan disini ada tulisan Trueno. Sebelah kiri disitu ada tulisan Apex Twin Cam 16 ya. Untuk lampu rem bagian belakang ini menggunakan mica. Bumper bawahnya dari bahan logam. Selanjutnya untuk bagian bawah. Disini ada tulisan Tomica. Tomi skala 1 banding 60. 2020 Toyota Sprinter Trueno Made in Vietnam. Bagian bawah ini yang warna hitam. Semua terbuat dari bahan plastik. Baik untuk pembahasan mobil Toyota ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat silahkan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai disini dulu video saya hari ini. Saya dari Semut Shop pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda tentang daikas ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Daigester Indonesia. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax